Densus 88 anti-teror Polri menangkap satu orang berinisial TO tersangka kasus dugaan tindak pidana terorisme di wilayah Tanggerang, Bantan. Diketahui, TO merupakan anggota dari kelompok teroris Jamaah Islamiyah atau CI. Insiden penangkapan itu pun terjadi pada selasa 15 Maret 2022. Digutip dari Kompas.com, dia merupakan pegawai negeri sipil atau PNS di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan atau Dispertan Kabupaten Tanggerang. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kepala Dispertan Kabupaten Tanggerang, Aziz Gunawan. Aziz mengatakan dirinya mendapat informasi soal anak buahnya telah ditangkap dari pihak keluarga. Dari keterangan yang dia dapat, TO ditangkap sepulang dari masjid di lingkungan rumahnya di perumahan Samawa Village, kecamatan Sapatan Timur Kabupaten Tanggerang. TO sendiri diketahui merupakan pegawai aktif sebagai staff bidang analisis pengembangan alat pertanian. Aziz menuturkan terkait penangkapan tersebut sudah dilaporkan ke Sekretariat Daerah Kabupaten Tanggerang. Diberitakan sebelumnya, Karupen Mas Divisi Humas Polri, Brigjan Ahmad Ramadan mengatakan Densus 88 anti-teror Polri menangkap seorang tersangka terorisme di Kabupaten Tanggerang berinisial TO. TO ditangkap sekira pukul 4.52 waktu Indonesia Barat di perumahan Samawa Village, kecamatan Sapatan pada selasa 15 Maret 2022. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!